Sebuah pesawat mirawat Israel menargetkan sebuah mobil di sebelah timur kota Tair pada Rabu, 3 Juli 2024. Serangan Israel menewaskan seorang komandan senior Hezbollah dan melukai para seorang pria kedua yang kemudian meninggal. Mohamed Naameh Nasser, yang dikenal sebagai Abu Naameh, adalah komandan unit Aziz yang bertanggung jawab atas sektor barat Lebanon Selatan. Abu Naameh memegang posisi yang setara dengan Taleb Sami Abdullah, yang dikenal sebagai Abu Taleb, yang juga dibunuh Israel dua minggu lalu. Adapun Abu Taleb, komandan unit Nasr, adalah komandan lapangan senior pertama yang tewas dalam konflik yang sedang berlangsung dengan tentara Israel selama delapan bulan. Abu Taleb tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah rumah di kota Jowaya, sekitar 15 km dari perbatasan selatan. Ketika itu, tiga kader Hezbollah tewas bersamanya. Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, memberi tanggapannya setelah serangan Israel menewaskan komandan senior Hezbollah. Kelompok militan Lebanon Hezbollah mengatakan pihaknya membalas dendam dengan menembakkan sejumlah roket ke posisi militer Israel di dekat perbatasan. Militer Israel memperkirakan sekitar 100 roket ditembakkan dan mengatakan tidak ada laporan korban. Diberitakan AP News, para diplomat internasional tengah berjuang untuk mencegah bentrokan yang terjadi hampir setiap hari antara Israel dan Hezbollah. Upaya ini agar bentrokan tidak berubah menjadi perang habis-habisan yang mungkin dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Israel dan Iran, yang merupakan pendukung utama Hezbollah. Hezbollah mengatakan akan menghentikan serangannya begitu Israel menyetujui gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza. Sementara, beberapa pejabat Israel mengatakan mereka tengah mencari solusi diplomatik untuk kebuntuan ini dan berharap dapat menghindari perang. Pada saat yang sama, mereka telah memperingatkan bahwa pemandangan kehancuran yang terlihat di Gaza akan terulang di Lebanon jika perang pecah.